Hai guys balik lagi di channel randy di video kali ini gue akan memberikan tips dan tutorial bagaimana caranya kita mentransfer whatsapp data-data whatsapp foto chattingan dari Android ke iPhone caranya kalian tinggal ikutin di tutorial video ini kita akan pindahin data-data chattingan yang ada di whatsapp Android ke dalam iPhone ini kita akan pindahin semua data-data seperti foto yang ada di sini serta chattingan kedalam Android Sorry dari Android ke iPhone kita berguna banget buat kalian yang tadinya menggunakan Android dan ganti ke iPhone caranya tinggal ikutin aja yang pertama kalian klik link di deskripsi dan download aplikasi yang namanya Wondershare dia di sini bisa mentransfer whatsapp dan kan bisa download ya bisa tools ini bisa ada yang ada buat macOS dan juga untuk Windows kalian tinggal download aja karena tools ini berfungsi untuk mentransfer semua data-data yang ada dari Android ke iPhone atau dari iPhone ke Android caranya cukup simpel dan sangat mudah yang pertama kalian tinggal download dulu terusnya sini allow dan download ya terus habis itu kalian install setelah kalian install kalian buka di sini namanya Wondershare mobile mobile trans jadi bisa untuk transfer whatsapp phone transfer juga bisa bisa backup dan restore nah ya kan jadi kalian juga bisa memindahkan data-data dari HP ke HP kalian yang lain disini kita akan menggunakan whatsapp transfer bisa juga untuk transfer whatsapp bisnis bisa juga untuk font transfer font to font jadi kalian bisa mendahkan data dari HP lama kalian ke HP baru kalian caranya sangat simpel dan mudah oke langsung aja kita praktekin disini kita akan tes untuk mentransfer whatsapp dari Android ke Android ke iPhone kalian klik aja di sini whatsapp transfer nah setelah itu kalian konekin kedua HP kalian Android serta iPhone kalian kita koneksikan menggunakan kabel USB yang kita punya oke setelah terkoneksi kita aktifkan USB debugging di Android kita disini ya kita pilih transfer file Hai Oke terusnya kita cek di PC kita atau laptop kita disini ada arahan cara untuk mengaktifkan USB debugging misalkan tidak terkoneksi seperti ini kan tinggal pilih Android apa untuk tipe HP apa dan cara cara mengaktifkan USB debuggingnya sesuai dengan info yang terdapat dalam aplikasi ini oke setelah kita mengaktifkan USB debugging disini sudah terbaca terdeteksi kita bisa pilih sumbernya dari Android ke iPhone atau dari iPhone Android di sini kita pilih untuk sourcenya dari Android dan gandek target device-nya tuh kedalam iPhone kita klik start di sini kita klik aja no Hai tinggal abis itu kalian klik next ya Hai ke kalian tinggal klik next setelah itu kalian tungguin prosesnya sampai 100% nanti ada akan ada arahan-arahan lagi di step berikutnya Nah di sini kalian harus masuk ke settings dan kalian backup dulu Oke setelah itu kalian tinggal tunggu lagi loadingnya Hai kalau misalkan udah kalian klik izinkan atau allow di Android kalian Hai setelah kalian klik kalian bisa klik next sekarang Hai dan kalian tunggu lagi loadingnya disini nah disini ada arahan untuk membackup Nah serta kalian disuruh untuk login WhatsApp kalian kembali di Android kalian Oke kalian login WhatsApp di Android kalian ini kalian klik start izinkan kalian klik aja disini pulihkan nah oke jadi ini udah masuk untuk WhatsAppnya di Android ya kita pergi ke setelan Hai habis itu kita pilih chat disini kita cadangkan Oke kita cadangkan kembali WhatsAppnya Hai Oke setelah itu kita tunggu lagi prosesnya sampai 100% disini tinggal kita tungguin aja ya habis itu kalau misalkan sudah 100% kita bisa melihat iPhone kita akan merebot setelah iPhone kita setelah iPhone kita merebot ini tandanya iPhone kita sudah di restore dan kita tinggal buka aja WhatsApp di iPhone kita dan kita login aja oke klik next nah kita tinggal login aja di iPhone kita menggunakan nomor yang sudah ada WhatsApp tadi di Android Hai dengan nomor yang sama seperti di Android Hai nah oke setelah itu kita verifikasi data kita kita sudah masuk ke account nah dan kita bisa lihat disini ya WhatsApp kita sudah terrestore kembali sudah pindah semua data-data yang ada di Android ke dalam iPhone ini caranya cukup mudah dan sangat simpel Hai berguna banget buat kita yang baru pindah device dari Android ke iPhone atau dari iPhone ganti ke Android kembali Hai supaya WhatsApp dan chattingan data-datanya tuh nggak hilang caranya cukup seperti ini Oke jadi sampai segini dulu aja videonya jangan lupa buat kalian yang mau download klik linknya di deskripsi jangan lupa di like dan di-share video ini karena semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya terima kasih jangan lupa di subscribe bye bye